Selanjutnya, Pemirsa Anda menyaksikan News Update, saya Patricia Mbappaliei. Hari Raya Idul Fitri biasanya identik dengan uang receh baru dan dibagikan ke sana saudara atau keluarga. Karena itu Bank Indonesia bersama perbankan membuka layanan untuk menukar pecahan rupiah selama periode Ramadan tahun ini. Dan untuk mengetahui bagaimana cara menukar pecahan rupiah tersebut, kita akan bergabung bersama dengan rekan Cinta Zanidia dan Juru Kambera Jeff Anderson dari Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Baik Cinta, apakah sudah banyak kemudian masyarakat yang melakukan penukaran uang di layanan Bank Indonesia? Dan sebetulnya bagaimana caranya jika masyarakat ingin menukarkan uang baru? Ya Patricia, seperti yang sudah diketahui sebelumnya, mulai hari ini tanggal 18 April tahun 2022, masyarakat sudah kembali dapat melakukan penukaran uang di kas keliling Bank Indonesia setelah sebelumnya. Program kas keliling ini sempat ditiadakan selama 2 tahun akibat adanya pandemi COVID-19. Dan di DKI Jakarta sendiri ini sudah ada beberapa pusat kas keliling yang sudah dipersiapkan. Salah satunya adalah di sini, di Stasiun Gambir. Ada pun untuk melakukan penukaran uang juga ini sebenarnya caranya sangatlah simpel, yang mana masyarakat hanya diperlukan untuk datang langsung ke tempat penukaran uang atau kas keliling dan membawa KTP saja. Ada pun untuk memastikan tidak ada kerumunan ataupun antrian yang panjang di pusat kas keliling, saat ini pihak Bank Indonesia juga sudah menghimbau masyarakat untuk lebih baik melakukan pendaftaran secara online terlebih dahulu melalui website pintar.bi.go.id. Ada pun sekarang ini saya sudah berada di Gambir akan tetapi saya masih belum melihat adanya masyarakat yang melakukan penukaran uang di sini. Nah mumpung masih belum ada masyarakat yang melakukan penukaran uang, sekarang ini saya akan berbincang dengan salah satu pihak kas keliling yang ada di sini yaitu pihak BRI, ada Pak Fandi di sini. Pak, selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Cinta. Pak, mungkin bisa langsung dijelaskan saja Pak, mengenai penukaran uang itu caranya seperti apa sih kalau dari Bank BRI? Oke, Mbak Cinta. Jadi masyarakat semuanya, jadi ini untuk langkah memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhannya terhadap uang baru ya. Untuk kebutuhan lebaran, kami sebagai Bank Pelayan Masyarakat, Bank BRI, khususnya kanca BRI Veteran, memberikan layanan khusus kas keliling di stasiun Gambir, Mbak Cinta. Nah, jadi ini kita buka dari jam 9 sampai jam 3 sore, kemudian juga dari tanggal 18 sampai tanggal 28, masyarakat boleh memanfaatkan kas keliling kita, kami di stasiun Gambir ini, untuk menukarkan uang untuk kebutuhan lebaran. Dan kopers yang disediakan oleh kami itu dari mulai kopers terkecil, dari mulai Rp1.000 sampai Rp20.000. Pak, bisa dilihatin nggak tuh Pak? Uangnya coba dilihatin Pak. Nah, ini yang terbesar Rp20.000. Ini Rp2.000.000, ya kan? Ini kemudian untuk yang Rp10.000.000. Nah, yang Rp10.000.000, ini Rp1.000.000. Ini Rp1.000.000. Kemudian ini yang Rp500.000.000 untuk yang Rp5.000.000. Kemudian ini yang Rp200.000.000 untuk yang Rp2.000.000. Kemudian juga untuk yang Rp1.000.000, itu Rp100.000.000. Nah, masyarakat kalau memang kira-kira butuh semuanya, total bisa Rp3.800.000. di 800, tapi kalau masyarakat ketakalah mungkin butuhnya tidak sampai segitu, silahkan cuma memang dipatasi 1 KTP, 1 kesempatan begitu Mbak Cinta 1 kesempatannya itu 1 hari atau misalnya besok boleh lagi gitu Pak? 1 kesempatan jadi 1 orang ada kita kuota batasi 150 orang 1 hari, ya untuk biar apa, yang lain juga merasakan layanan kami Mbak Cinta ya nggak harus nasabah ya Pak, benar itu cuma boleh cuma harus bawa KTP saja ya? nggak harus nasabah, yang penting pemegang KTP elektronik gitu, ya terima kasih banyak ya Pak atas penjelasan dari pihak Bank BRI yang mengadakan kas keliling di stasiun bagi masyarakat untuk melakukan penukaran uang akan tetapi maksimalnya adalah 3,8 juta rupiah Patricia ya, sederhananya adalah tinggal bawa KTP langsung bisa menukarkan uang begitu ya, tapi kemudian dibatasi ini satu orang hanya untuk satu kali penukaran begitu ya jadi bukan sehari satu kali tapi satu orang satu kesempatan terima kasih reporter Cinta Sandidia atas laporan langsung Anda selamat bertugas kembali Sampai jumpa di video selanjutnya